Pemirsa sebagai bagian dari 172 perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia, Universitas Muhammadiyah Palembang harus hadir sebagai PTM Leadership Resort untuk kebangsaan dan juga kenagaraan. Dunia perguruan tinggi menjadi salah satu sektor penyelamat umat secara kebangsaan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari 172 perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia, Universitas Muhammadiyah Palembang harus hadir sebagai PTM Leadership Resources untuk kebangsaan dan kenagaraan. Gegesan tersebut disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah M. Bushra Mukodas saat memberikan amanat dalam acara prosesi milat ke-45 dan wisuda ke-76 Universitas Muhammadiyah Palembang sesi 1 pada 26 Juni 2024 yang bertempat di Ballroom Hotel Windham Jakabaring, Palembang. Spirit keilmuan di dalam perjalanan seorang manusia berhubungan langsung dengan kemampuan intelektual sehingga perlu disyukuri untuk memerdekakan seorang manusia apalagi relasi keilmuan pada manusia memberikan nilai orientasi keimanan dan keilmuan. Momentum milat ke-45 ini, Universitas Muhammadiyah Palembang harus berani mengambil kebijakan bersama masyarakat sipil untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah yang ada di tengah masyarakat. Saya melihatnya dari dua sudut. Sudut pertama saya ingin menyampaikan dari sudut realitas ekosistem kita. Ekosistem dalam arti kebijakan-kebijakan kenegaraan bersama-sama masyarakat sipil di bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan lain-lain. Itu banyak masalah. Masalah itu intinya menciptakan ketidakadilan, krisis keadaban, krisis kemanusiaan, dan krisis muruah atau maruah kemanusiaan, kebangsaan. Berdasarkan itu maka idealnya, normatifnya Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan usia 45 tahun Unitas Muhammadiyah Palembang ini dengan tradisi yang selama ini dilakukannya itu sudah memilih akar. Akar budaya akademik tinggal mengembangkan saja. Nah pengembangannya sebaiknya merespon problem-problem yang secara singkat tadi saya sampaikan karena itu esensi agama. Esensi agama itu membebaskan, memanusiakan, dan meng-transcendentkan semua proses-proses ekosistem tadi. Dan itu juga kuatak ilmu. Ilmu itu bukan sekuler. Dan ilmu itu justru membebaskan itu juga. Nah ketika ilmu itu dipandu, dijiwai oleh spiritualitas iman, itu menghasilkan ilmu amaliyah, amal ilmiah. Dan itu diperlukan oleh seluruh umat manusia di belahan dunia ini. Idealnya, Universitas Momodiyah Palembang dengan tradisi keilmuan mengedepankan budaya akademik yang harus terus dikembangkan, kemudian selalu merespon kebutuhan terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Rian Zaputra memberitakan dari Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih. Terima kasih.